Sampai jumpa di video ini Kita akan bahas 3 hal yang penting banget untuk kita invest dan lakuin sedini mungkin Apalagi kalau kita saat ini berusia 20an tahun Karena di usia 20 tahunan ini biasanya kita lagi semangat-semangatnya banget teman-teman Mengeksplore banyak hal baru, rasa ingin tau kita terhadap sesuatu juga lagi tinggi-tingginya Nah di tengah semua modal tadi, jangan sampai kita menyesal karena melupakan atau terlewankan 3 hal penting ini Karena hukum dasar investasi adalah semakin cepat kita mulai, semakin banyak dan kuat juga yang kita dapat Bentuknya bisa apa aja, bisa skill hingga itu menjadi ekspertis di bidang kita masing-masing Atau bisa juga habit atau kebiasaan baik yang bakal jadi karakter Bisa juga dalam konteks finansial atau bahkan dalam bentuk network dengan semakin luas dan fleksibel saat bertemu dengan banyak orang Yang jelas teman-teman, kalau video ini sampai di tangan teman-teman dan saat ini teman-teman masih berada di usia rentang 20 tahunan Maka pastikan teman-teman gak melewankan 3 hal ini Karena ini investasi paling penting menurut saya di usia 20 tahunan Langsung aja yang pertama adalah kita investasi dari leher ke atas Ini menurut saya part yang gak boleh di skip sih Karena investasi leher ke atas ini bisa dalam banyak hal Bentuk ilmu, bentuknya pengetahuan maupun wawasan Caranya juga bisa disesuaikan dengan kecenderungan kita masing-masing Ada yang mungkin senang dengan cara membaca Maka membaca buku-buku yang berkualitas bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi Bisa juga dengan cara menonton video dan dengerin podcast Sekarang juga saya yakin banyak banget video dan podcast yang berkualitas Intinya di usia 20 tahunan ini perlu secara berpikir teman-teman Agar kita punya sudut pandang yang bervariatif Karena ternyata riset menunjukkan orang yang tidak terbiasa melihat dari sudut pandang lain Adalah mereka yang memiliki fixed mindset Dan menariknya teman-teman, fixed mindset ini adalah awal dari kondisi stuck alias jalan di tempat Suka menyalahkan orang lain tanpa mau melihat sisi lain permasalahan Dan yang paling penting tipisnya rasa empati kita Ketidakmampuan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasa alias gak peka nih Peka terhadap kondisi orang lain, peka terhadap lingkungan Bahkan peka terhadap pilihan sikap yang harus dilakukan saat situasi dan kondisi tertentu Alasannya sebetulnya sederhana Yaitu karena kitanya aja yang bayangnya kurang jauh Pengetahuan kita cenderung terbatas dan udah merasa benar dengan pengetahuan yang kita miliki Sudah membangun border atau batasan atas apa yang kita ketahui Dan yang paling penting kita gak mau keluar dari zona nyaman Nah untuk itu, hal kedua yang pengen Charlie highlight Yang wajib banget kita mulai atau minimal kita lakuin di usia 20 tahunan Adalah explore hal positif Karena biasanya di usia 20 tahunan ini kan rasa ingin tahu kita lagi besar banget ya terhadap sesuatu yang jadi passion kita Makanya berani mengeksplor banyak hal yang positif justru menjadi pintu gerbang kita untuk memperluas pengalaman dan pertemanan Kenapa ini penting untuk segera kita mulai? Alasannya dua teman-teman Yang pertama adalah karena berteman saat kita muda itu cenderung masih apa adanya Sedangkan kalau sudah di usia 30-an atau sudah sampai pada titik tertentu dalam karir Akan lebih ada apanya Masing-masing kita membawa interest atau kepentingannya masing-masing Gak salah memang Namun akan jauh lebih mudah mendapatkan social control yang sefrekuensi Atau minimal memegang nilai yang sama justru pada usia 20 tahunan ini Dan alasan yang kedua adalah gagal melakukan sesuatu atau berbuat salah saat kita masih muda adalah hal yang wajar Namun kalau kita baru mencoba-coba dan ternyata gagal di usia yang kita sudah lebih berpengalaman ya Akan membuat kita mendapat pertanyaan follow up Iya terus saat kita muda ngapain aja? Kok baru nyobanya sekarang? Nah untuk itu karena energi dari waktu kita masih cenderung banyak dan luang saat kita muda Maka baru pastikan kita berani mengeksplore banyak hal di usia muda Karena kita gak pernah tahu nih tangga mana yang akan mengantarkan kita pada jenjang atau fase selanjutnya Trying positive things setidaknya akan membantu kita untuk punya opsi atau pilihan gerbang yang lebih beragam Nah salah satu kesempatan yang gak boleh terlewatkan adalah mendapatkan penghasilan tambahan Caranya dan jalannya sebetulnya ada banyak Satu diantaranya adalah dengan berjualan pulsa lewat aplikasi kiosko Gampang, untungnya juga lumayan dan yang paling penting bisa dilakuin dari mana aja teman-teman Asalkan kita punya HP dan internet Caranya mudah kita tinggal download aplikasinya dan daftarkan diri kita terus kita deposit deh pulsanya Udah dari situ kita tinggal jualan pulsa ke teman, tetangga, om, tante dan siapa aja yang membutuhkan Eps gak cuma itu loh sekarang kiosko juga sedang ada event umroh dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya Menarik banget kan? Bisa kerja dari mana aja, modalnya kecil, untungnya juga lumayan Mau dari mahasiswa sampai ibu rumah tangga, semuanya bisa ikut join Jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung ke poin info lengkapnya di website berikut ya Dan yang ketiga adalah cari mentornya teman-teman Saya yakin kita yang mempunyai video ini punya latar belakang pengalaman dan passion yang berbeda-beda Ada yang dalam dunia kepenulisan, olahraga, kreativitas, linguistik, matematika, interpersonal, dan seterusnya And that's totally okay Perbedaan itu kan adalah kepastian ya kata orang teman kita Namun satu hal yang pasti saat kita punya mentor nih sebagai anak muda Kita gak akan terlalu bingung saat menghadapi tantangan atau masalah yang kita anggap besar Karena kita tahu tempat diskusi yang tepat yang bisa ditanya pendapatnya berdasarkan pengalaman mereka Karena saat kita cerita dengan umur yang cenderung sama Maka bukankah sebetulnya masalah dan fase hidupnya juga sedang berada di posisi yang sama seperti kita Ada istilah begini, kurcaci yang bermiri di pundang raksasa Dia akan cenderung melihat apa yang raksasa itu pandang dan lihat Nah, kitalah kurcaci itu teman-teman Anak muda yang ilmunya masih sedikit, pengalaman juga masih minim, wawasan juga sangat terbatas Maka saat kita memiliki mentor, setidaknya di posisi yang kita bingung menghadapi masalah atau tantangan kehidupan Kita tahu harus diskusi untuk mendapatkan masukan dan insight dari siapa Galau dan bingung itu wajar kok Namun bukan tentang berlama-lama dirasa galaunya yang penting Justru mengakui bahwa kita sedang galau, kita sedang bingung Kemudian take our time, ambil jeda dulu Ketika energi dan logika kita sudah kembali pulih serta seimbang Kita justru lebih fokus pada solusi dan pilihan sikap seperti apa yang harus kita ambil Untuk itu, kalau teman-teman sekarang ada di fase usia 20-an tahun Mencari mentor yang tepat, sesuai dengan nilai yang teman-teman pegang Dan passion yang ingin teman-teman kembangkan It's a must Nah teman-teman, itu dia 3 hal yang penting banget menurut Serli Untuk kita jaga, mulai, bahkan untuk kita invest di usia 20 tahunan Komen di bawah kira-kira apalagi yang harus kita mulai di usia 20 tahunan Karena ini saya pikir waktu yang tepat banget untuk mengetuk banyak pintu kesempatan Yang jelas, karena masa muda gak terulang 2 kali Hidup pun cuma 1 kali Maka mari kita pastikan, kita hidup yang berarti Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis And I will see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh